Tentunya kita paham bahwasannya dalam kehidupan ini kita akan dipisahkan dengan dua hal sederhana yang menjadi tujuan pada kehidupan kita. Atau bukan tujuan, apa yang menjadi keinginan kita. Karena sesungguhnya manusia secara sederhana maka manusia itu dibagi menjadi dua keinginannya. Ada yang ingin mendapatkan kepuasan, ada pula yang ingin mendapatkan kebahagiaan. Setiap pilihan dari kita ketika kita memilih diantara dua keinginan yang ada antara kesenangan dan kebahagiaan tentunya itu akan melahirkan langkah dan melahirkan planning yang berbeda dalam setiap kehidupan manusia. Orang yang hanya ingin supaya dia itu merasakan kesenangan dan kepuasan, kesenangan dan kepuasan itu bisa didapatkan dengan apa saja. Tidak perlu berhati-hati, tidak perlu memilih yang halal ataupun yang haram, tidak perlu memperhatikan petunjuk. Karena sesungguhnya kepuasan itu bisa didapatkan dengan begitu mudah. Orang tidak perlu sekolah, dia bisa mendapatkan kepuasan. Orang tidak perlu ngaji, dia bisa mendapatkan kepuasan. Karena sesungguhnya kepuasan itu sesuatu fatah murgana yang dibuat oleh syaitan menarik sebanyak-banyak manusia supaya manusia itu di dalam kehidupannya itu selalu merasa puas dengan apa yang mereka inginkan. Zina menawarkan kepuasan karena dia menempuh cara yang paling instan, tidak perlu repot dengan pernikahan dan tanggung jawabnya. Akhirnya menawarkan kepuasan. Khomer, minuman alkohol itu juga menawarkan kepuasan. Karena dengan dia minum khomer, maka dia kemudian akan merasakan puas ketika dia sudah mulai candu dengan khomernya. Riba pun menawarkan kepuasan karena kita bisa mendapatkan barang-barang secara instan tanpa kita menikmati proses untuk bersabar. Padahal kita tahu apapun barang yang sudah ditetapkan oleh Allah itu akan datang kepada kita. Walaupun kita tidak menyentuh dengan perkara riba selama kita bersabar dengan waktu yang ditentukan oleh Allah. Itulah yang dimaksudkan dengan kepuasan. Orang-orang yang kufur kepada Allah, mereka selalu menawarkan kepuasan. Kepuasan yang ditawarkan kepada manusia. Supaya manusia bergerak menuju kepada kepuasan. Tapi tentunya kita paham, orang yang puas belum tentu bahagia. Karena puas itu hanyalah pada kulitnya. Orang yang puas itu hanya pada wajahnya. Mungkin dia tertawa. Mungkin dia tergelak-gelak di dalam ketawanya. Mungkin dia tampaknya sumeringah. Setelah dia mendapatkan kepuasan-kepuasan di dalam hidupnya. Tetapi hatinya, hati itu tidak memerlukan kepuasan. Karena hati bukan disetting oleh Allah dan bukan diciptakan oleh Allah untuk bersinggungan dengan kepuasan. Hati itu, partnya itu membutuhkan kebahagiaan. Dan disinilah kita paham bahwasannya orang yang puas itu belum tentu dia mendapatkan kebahagiaan. Makanya kesenangan-kesenangan yang menjadi jalan untuk meraih kepuasan itu, kesenangan itu tidak bisa mendekatkan kebahagiaan. Tentunya kalau lah orang yang puas, orang yang bersenang-senang, mereka bahagia tidak ada kisahnya. Seorang artis, mereka bunuh diri. Tidak ada kisahnya orang ketika mereka lagi di puncak-puncak karirnya, mereka memakai narkoba. Dan mereka tidak perlu pergi ke klub, ke diskotik. Kalau mereka merasakan kebahagiaan, karena mereka hanya merasakan kepuasan dari kesenangan yang mereka umbar, itulah yang menjadikan mereka lupa bahwasannya hati itu diciptakan oleh Allah. Bukan klub dengan sebuah kepuasan. Hati itu mencari pasangannya. Dan pasangan hati itu adalah kebahagiaan. Makanya inilah yang kemudian kita pahami, part tentang kesenangan dan kepuasan. Kalau kemudian harapan kita dan keinginan kita dalam kehidupan bukan kepuasan dan kesenangan, tetapi kebahagiaan, tentunya kebahagiaan itu berbeda dengan kepuasan dan kesenangan. Kebahagiaan itu sesuatu yang sifatnya mahal. Sesuatu yang sifatnya dilalui dengan proses dan harus membaca setiap petunjuk rule yang benar. Karena sesungguhnya sebagaimana mobil. Kalau mobilnya ingin terawat dan mobilnya tetap bagus, walaupun sudah 3 tahun, 4 tahun, ya kita harus membaca rule-nya, petunjuknya yang diberikan oleh pabriknya supaya kita mampu memaksimalkan mobil yang kita miliki. Orang yang ingin mencari kebahagiaan itu mereka terikat dengan syariat, mereka terikat dengan petunjuk. Karena kebahagiaan itu sesuatu yang sifatnya mahal. Dan kebahagiaan itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan usaha yang keras, pengorbanan yang besar dari setiap keinginan kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu harus terikat kepada sesuatu yang halal dan sesuatu yang diridui oleh Allah. Karena bahagia itu letaknya di hati. Dan yang menggengap hati itu adalah Allah. Dan yang memiliki kebahagiaan itu adalah Allah dengan cara Allah menurunkan kebahagiaan kepada hamba yang Allah kehendaki. Makanya tidak mungkin orang kalau mereka tidak mengikuti Allah lalu mereka bahagia. Mungkin mereka puas, mereka seneng, tapi belum tentu dia bahagia. Tetapi di dalam hatinya itu pasti berontak dan hatinya merontak-rontak setiap waktunya. Karena hati itu pasangannya bukan pada kepuasan, tapi hati itu pasangannya kepada kebahagiaan. Karena kita ingin menjadi orang yang bahagia pada kehidupan kita di dunia yang singkat, dan kehidupan kita yang selama-lamanya kelah dalam kehidupan di akhirat, nah inilah yang menjadikan kita harus betul-betul pemahami. Karena bahagia itu letaknya di hati. Dan itu tergambar pada surat yang pertama, pada ayat yang pertama. Bukankah kami yang melapangkan dadamu? Berarti kebahagiaan itu ada di dalam hati kita. Bahagia itu letaknya pada dada kita. Berarti inilah yang menjadikan kita. Harus memperhatikan apa yang harus kita kondisikan pada hati kita, sesuai dengan petunjuk yang Allah berikan, sesuai dengan arahan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Karena kita beribadah kepada Allah itu tidak hanya semata-mata kita sholat. Tidak hanya semata-mata kita puasa. Tapi salah satu di antara agungnya ibadah kita kepada Allah, bagaimana mengkondisikan hati kita, betul-betul berada pada kondisi hati yang dirintai oleh Allah SWT.